ya udah selesai ya ini udah nggak muncul tampilan-tampilan notifikasi yang itu ya kalau pakai internet jadi nggak bisa dipakai kali ini saya akan berbagi cara mengatasi notifikasi ada genuin alat yang muncul kalau kita menggunakan internet itu kalau di klik ya itu akan si aduknya akan jadi close dan tidak bisa dipakai bekerja jadi sekarang bagaimana caranya untuk mengatasi masalah notifikasi aduk tersebut supaya bisa dipakai saat menggunakan internet Oke langsung saja langkah yang pertama atau step yang pertama kita saja disini untuk kalian ketik msc nanti disini muncul sistem konfigurasi lalu di startup pilih open task manager lalu kemudian cari ini yang untuk screen aja cari kalau yang ada aduk-aduk seperti ini di saya pelajar yang berhubungan dengan aduk-aduk disini itu di saya perlu ini saya bersemua juga tidak masalah kalau ini bisa berlinu intinya itu jadi tidak ketematik ya startupnya bisa bisa berada semuanya ini langkah yang pertama lanjut ke ke langkah kedua ini disini ada menu service ya ada menu service klik open service yang lebih jelas lalu disini cari yang namanya aduk jenom jenom software ini klik kanan operasi ini 啦 soalnya chaos git tiers-ножnya kita gunakan stop lalu klik 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 oke kalau ini ada add-on service ini juga diklik kanan klik properfis klik 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 ok jadi yang add-on yang di-disapper yang add-on after service sama jenis service sekarang kita tutup dulu lalu langkah yang ini tutup semua dulu lalu langkah selanjutnya kita ke menu Firewall klik aja Windows Defender Firewall ya Windows Defender Firewall kalau disini pilih advanced setting lalu cek dulu ya ini ya ininya statusnya ini kan seperti ini ya ini harus seperti ini ini harus hampit jangan ininya dimatikan tapi ini harus hampit ya settingannya harus seperti ini nah selanjutnya ke advanced setting lalu pilih outbound rule lalu pilih new rule lalu next lalu browse lalu close nah disini kita pilih mana yang harus di-disapper lalu cek terus tolong file pilih add-on lalu pilih mana yang harus disable misalkan ini kita copy lalu open kemudian next paste aja sekali lagi terus nah ini ada di support file ini ada dua kalau ada di konten Windows kemudian close lalu pilih juga yang disini selalu juga copy lalu ombang lalu next next lalu paste aja disini klik finish lalu klik new kalau masih ada yang kurang nah ini mungkin yang ini ini juga perlu di-disapper atau ini ya di-disapper 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 ini sudah sudah selesai ya ini sudah tidak tidak muncul tampilan-tampilan notifikasi yang di-disapper kalau tidak pakai penerbangan jadi di-disapper sis cortisol supaya spesial semoga tenaga sini bermanfaat Terima kasih.